Kalau sabu haci itu pendek-pendek ya, meja kan ya pendek-pendek Kemudian kebetulan suara saya emang udah dari sananya gede gitu kan Jadi mas sebelum pesan gitu, mas mau tanya dulu sabu haci ini udah sertifikasi halal belum? Semua yang makan itu pada nengok ke saya, karena suaranya gede kali ya Jadi malu sendiri waktu itu gitu kan Terus udah gitu kata dia, alhamdulillah bu baru aja sebulan yang lalu Saya gak kebayang kalau orang udah menikmati sabu haci itu dari bulan-bulan yang sebelumnya gitu Udah bu baru bulan lalu gitu kan Dan alhamdulillah gitu kan, maksudnya di bulan ini ya sudah halal Tadinya apa, pokoknya tadinya ada bumbu apa gitu ya Yang menggunakan tidak halal gitu ya Kemudian akhirnya dia membuat saus sendiri atau bahan sendiri Kemudian teruji dengan kehalalannya Jadi memang kita diberikan mulut alhamdulillah gitu ya Itu bagian dari fasilitas yang Allah berikan untuk kita Itu baru nikmat sehat bu gitu ya Baru nikmat sehat ikut dari makanan Nikmat yang kedua yang kita harus bersyukur kepada Allah adalah nikmat keimanan Dimana di saat orang-orang gitu ya sibuk dengan kegiatannya masing-masing Kita masih mau diberikan kecenderungan untuk kebaikan Kalau ngeliat dari kisah yang apa namanya Tiba-tiba asraf kemarin meninggal gitu ya Segala macam terus kemarin juga ada apa namanya Dulu temen kerja juga meninggal gitu ya Yang cuma gara-gara demam masuk rumah sakit Maghribnya udah nggak ada gitu ya Yang kalau ngikutin berita yang asraf Katanya biasa kok dia hidupnya sehat Hidupnya olahraga apa segala macam Yang cuma tidur sebentar kemudian nggak ada Artinya kan kematian itu tidak mengenal tua dan muda Itu satu Kemudian juga kematian itu tidak mengenal dia keharus sakit atau harus sehat Jadi makanya dengan nikmat keimanan Kecenderungan kita untuk menjadi lebih baik Kecenderungan kita untuk menjadi orang baik gitu ya Itu juga suatu nikmat yang luar biasa Karena segala sesuatu nikmat yang kita punya Kalau sudah ketemu dengan kematian Semuanya sudah putus gitu ya Makanya penting punya teman yang baik Punya lingkungan yang baik itu penting Sampai ada yang mengatakan gimana sih caranya Untuk mendapatkan teman yang baik gitu ya Indikatornya adalah Lihat ketika pertemuan pertama kali Yang diobrolin itu Apakah menuju Mengingatkan kepada Allah Atau lebih banyak Ngobrolin orang lain Gibah maksudnya ya Menjelek-jelekan ya Kemudian Apa namanya Kekurangan satu dengan yang lainnya gitu ya Nah itu bisa dilihat dari pertama kali pertemuan Tapi kalau misalnya pertama kali pertemuan Ada tipe orang yang baru pertama kali pertemuan itu kan Orang udah cerita kemana-mana Tapi kalau misalnya kita teman yang benar gitu kan Kalau disitu ada peluang masalah gitu kan Ya kita nasehatin gitu ya Bukan berarti kita lebih bagus atau lebih baik Enggak Saya berbicara disini Itu bukan berarti saya lebih baik Saya hanya mencoba untuk sama-sama belajar Kemarin ada status temen gitu ya Kok di whatsapp marah-marah gitu kan Segala macam di whatsapp marah-marah Sampai ngatain suaminya itu bodoh dan lemot gitu ya Langsung segera saya japri gitu kan Sabar ada apa segala macam Coba ada curhat Tolong dihapus dulu Wah apa status yang ada di media sosial Kemudian baru nanti saya telpon atau ngobrol bareng gitu ya Karena gak pantas seorang istri itu mengumbar aibnya Apalagi di media sosial Hanya untuk dia kesel Malas ngomong sama suaminya Supaya suaminya lihat status Ini penting japri gitu Karena itu bagian dari harga diri gitu ya Bagian dari harga diri seorang laki-laki Dan juga itu bagian dari aib keluarganya dia gitu Namanya kalau perempuan kan kalau marah suka luar biasa gitu ya Jadi lebih yang kedepannya dulu Rasa puasnya dulu gitu kan Daripada untuk menjaganya dulu gitu Apalagi gitu ya Apalagi Nah ini kasus adalah Apalagi si perempuannya itu punya ekonomi Yang lebih baik daripada suaminya Ngerasa dia mampu Itu udah paling bahaya gitu ya Padahal Laki-laki itu adalah pemimpinnya seorang wanita gitu ya Apalagi ngerasa lebih Nah itu bahaya banget gitu ya Itu sedikit cuplikan Baru prolog Baru prolog ya bu ya Mengenai penikmatan yang memang Allah berikan Luar biasa banyaknya Tapi terkadang kita lupa dan tidak mengindahkan Nikmat yang Allah berikan gitu ya Tunggu udah sakit baru sadar subhanallah ya ternyata Misalnya gitu ya Jadi tunggu udah tercedot dulu Biasanya manusia baru sadar Alhamdulillah Kita juga diberikan nikmat silatil lahir gitu ya